Halo everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal mau update market cryptocurrency yang kondisinya saat ini sedang merah merona ataupun sedang mengalami penurunan. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun mencual coin-coin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk kondisi market cryptocurrency sekarang memang sedang mengalami penurunan. Tetapi dari market cap global, industri cryptocurrency masih di atas 1 triliun USD. Dan dalam sebuah volume trading selama 24 jam terakhir di 38,6 miliar USD. Dan di sini mengalami market cap global mengalami penurunan 0,64%. Di sini juga ada Bitcoin, Ethereum, BNB dan lebih banyak beberapa altcoin. Saat ini itu posisinya sedang mengalami penurunan. Ya, tetapi dalam sebuah penurunan tersebut tidak terlalu signifikan ya. Tetapi masih ada di sini seperti Dogecoin mengalami penurunan di atas 5%. Nah, jadi sekarang kira-kira yang memicu kondisi market cryptocurrency mengalami penurunan seperti ini. Apa sih faktor utamanya? Apa sih faktor penyebabnya? Nah, mungkin sekarang gue bakal membahas mengenai faktornya ya. Tetapi entah apakah ini faktor utama gitu. Atau mungkin hanya salah satu dari faktor yang menyebabkan kondisi market cryptocurrency saat ini mengalami penurunan. Dan untuk informasi lebih lengkap lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak bahasa bahasi. Kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini diupdate oleh media You Today. Wow, ini gue rasa salah satu faktor utama yang menyebabkan kondisi market cryptocurrency terkoreksi hari ini. Silk Road Crypto Sale. Pemerintah Amerika Serikat menjual 9.800 Bitcoin bertujuan untuk memindahkan 41.500 lebih banyak. Wow, ini menunjukkan sekali ya kenapa di sini gue jadikan sebagai faktor salah satu yang menyebabkan kondisi market cryptocurrency saat ini mengalami crash. Atau mengalami penurunan. Di sini sebelumnya telah ada terjual ya sekitar 9.800 Bitcoin dan bahkan ada sebuah rencana dari kepemerintahan Amerika Serikat bakalan menjual sebanyak 41.500 keping Bitcoin. Ini gila sekali ya ketika memang ini akan dijual ya kita tahu dong bagaimana dampak terhadap market cryptocurrency dan ketika Bitcoin mengalami penurunan ya Bitcoin mengalami penurunan 0,0 saja dampak terhadap altcoin itu lumayan gitu ya. Apalagi dengan misalkan Bitcoin mengalami penurunan 5%an ya karena di sini jumlah Bitcoin yang akan dijual ini sekitar 41.500 ya ketika memang ini rencananya dijual satu kali transaksi. Tetapi di sini kita bahas dulu ya apakah ini akan dijual satu kali transaksi atau tidak. Jadi di sini dalam sebuah pengajuan pengadilan baru-baru ini pemerintah Amerika Serikat mengungkapkan telah menjual 9.800 keping Bitcoin pada tanggal 14 Maret kemarin dengan total 215,7 juta USD dengan hasil bersih sebesar 216 juta USD. Wow, ternyata di sini pada tanggal 14 Maret ya dari kepemerintahan Amerika Serikat sendiri itu pernah menjual ya. Jadi telah menjual bukan pernah lagi tetapi telah menjual sekitar 9.800 keping Bitcoin dan dengan hasil bersih yang telah pemerintah itu peroleh ya dengan penjualan 9.800 keping Bitcoin itu sekitar 216 juta USD. Namun ternyata di sini yang keterima ya mungkin dengan adanya sebuah pemotongan pajak gitu ya dari sebuah transaksi tersebut. Jadi yang telah diterima hanya sekitar 215,7 juta USD. Dan di sini ini adalah sebagian besar dari jumlah Bitcoin yang telah disita pada November 2021 dari James Zong. Yang mengaku bersalah karena memperoleh lebih dari 50.000 Bitcoin secara tidak sah dari Webglove Seekron pada tahun 2012. Dan pemerintah bertujuan untuk melepas sekitar 41.500 lebih Bitcoin yang terhubung dengan kasus ini. Oke jadi ternyata di sini adanya sebuah penyitaan ya. Jadi total 41.500 keping Bitcoin itu adalah hasil sitaan dari James Zong pada tahun 2021. Dan ternyata si terdakwa tersebut atau si pelaku ini itu telah melakukannya itu dari tahun 2012. Dan mungkin baru tertangkap atau baru diketahui pada tahun 2021. Dan langsung ditindak lanjuti ternyata sekitar 50.000 keping Bitcoin itu telah disita oleh ke pemerintahan Amerika Serikat. Dan bahkan di sini ya pemerintah Amerika Serikat bertujuan untuk melepas sekitar 41.500 lebih keping Bitcoin yang sedang terhubung dengan kasus ini. Jadi hasil penyitaan yang mungkin sekarang yang tersisa sekitar 41.500an lebih keping Bitcoin. Karena pada tahun 2014 telah dijual sekitar 9.800an keping Bitcoin. Jadi ini sisanya masih ada 41.500 keping Bitcoin. Dan dalam sebuah pengajuan pengadilan menguraikan Bitcoin yang telah tersisa diharapkan akan dilikuidasi dalam 4 gelombang lagi sepanjang tahun kalender ini. Nah jadi di sini ternyata dalam jumlah Bitcoin yang telah disita dan sisanya 41.500 keping Bitcoin ternyata ini tidak akan dijual dalam 1 kali transaksi. Tetapi akan dibagi ya mungkin dengan adanya sebuah pernyataan seperti ini ya dalam sebuah pengajuan pengadilan. Itu telah menguraikan bahwa sisa dari Bitcoin itu akan dilikuidasi ya. Artinya ini memang benar-benar akan dijual gitu. Bukan untuk di hold tetapi akan dijual. Cuman di sini dengan catatan ya itu akan dijual dalam 4 kali gelombang. Artinya mungkin 1 kuartal ya 1 kali transaksi penjualan. Ya karena ini dibagi 4 nih 4 gelombang gitu. Karena dalam 1 tahun itu ada 4 kuartal. Kemungkinan per kuartalnya itu kepemerintahan Amerika Serikat akan menjual kepemilikan Bitcoinnya. Cuman dalam skala besar ataupun kecil kita tidak bisa mengetahui mungkin sedikit banyaknya gambaran itu ya hampir 10.000 keping Bitcoin yang akan dijual dalam 1 kuartal oleh kepemerintahan Amerika Serikat. Ya jadi di sini kurang lebih seperti itu dengan informasi yang pertama. Dan ternyata dengan adanya sebuah isu dari kepemerintahan Amerika Serikat yang bakal menjual Bitcoin. Sebanyak 41.500 keping Bitcoin dalam 4 kali gelombang. Ternyata di sini pun Justin Sun tertarik gitu ya. Dan bahkan telah menawarkan untuk membeli 41.500 keping Bitcoin dari pemerintahan Amerika Serikat. Wow semoga saja ini bisa diakuisisi lah ya atau mungkin bisa dibeli oleh Justin Sun. Supaya kondisi market kriptokarasi tetap stabil ya. Tetapi ketika memang dari penawaran Justin Sun tersebut tidak digubris dan tidak disetujui oleh kepemerintahan Amerika Serikat. Ya mungkin kita sebagai investor retail kita harus bisa menerima. Dengan kondisi market kriptokarasi apa yang akan terjadi ketika puluhan ribu Bitcoin ini akan dilepas. Walaupun dalam 4 kali gelombang. Dan pendiri Tron yaitu Justin Sun yang telah melalui masa-masa sulit akhir-akhir ini sejak dituntut oleh SEC. Karena adanya sebuah kasus penipuan atau manipulasi pasar dan kehilangan status diplomatiknya. Sun berada di bawah radar dengan dokumen pengandilan baru-baru ini mengungkapkan bahwa pemerintahan Amerika Serikat berencana untuk menjual 41.500 keping Bitcoin yang terkait dengan jalur sutra dalam 4 batch berbeda tahun ini. Sun telah mengajukan penawaran kepada kepemerintahan Amerika Serikat. Nah jadi disini untuk kasus dari Justin Sun sendiri ya karena adanya sebuah masa-masa sulit yang sedang menerpat dirinya. Atau yang sedang menimpa terhadap dirinya. Karena adanya sebuah tuntutan ya oleh SEC jadi Justin Sun itu sedang dicurigai gitu. Atas dasar ya adanya sebuah kasus manipulasi pasar katanya ya. Dan mungkin dengan adanya sebuah tindakan seperti ini reputasi dari seorang CEO ataupun pendiri Tron. Sekarang ini agak sedikit terkikis ya tetapi gue percaya lah dengan Justin Sun tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Karena reputasi dia itu tinggi ya itu bisa menghancurkan karirnya gitu. Salah seorang pendiri dari Tron tersebut. Dan mengenai penawaran yang telah ditawarkan oleh Justin Sun. Jadi disini Justin Sun telah menawarkan untuk membeli Bitcoin dengan diskon 10%. Sun mengeluarkan tweet tepat setelah berita penjualan Bitcoin pemerintahan beredar. Dia menyebutkan dalam sebuah tweetnya bahwa dia ingin meminimalkan dampak potensial dari penjualan Bitcoin ini di pasar. Nah jadi disini sangat luar biasa sekali ya tujuan dari Justin Sun. Kenapa dia disini sedang ada penawaran terhadap kepemerintahan Amerika Sikat. Yang adanya sebuah rumor gitu bahwa ada sekitar puluhan ribu Bitcoin akan dilepas. Walaupun dalam 4 kali gelombang. Namun ternyata disini Justin Sun langsung merong-rong gitu. Langsung menyosor terhadap kepemerintahan AS. Dan dia juga meminta adanya sebuah keringanan sekitar 10%. Atau meminta diskon 10%. Dan kenapa disini Justin Sun bela-belaan gitu ya untuk menawarkan pembelian Bitcoin puluhan ribu kuping Bitcoin tersebut kepada kepemerintahan AS. Karena tujuannya dia itu tidak ingin ya adanya sebuah dampak potensial dari penjualan Bitcoin ketika penjualan tersebut itu dilakukan oleh kepemerintahan AS. Jadi yang gue bilang tadi ya ketika memang ini dijual. Apalagi dalam 1 kali transaksi. Dampaknya akan luar biasa sekali terhadap market cryptocurrency. Dan ternyata disini ada superhero ya Justin Sun. Walaupun memang belum ada tanggapan ya dari kepemerintahan AS. Apakah akan meng-access atau accept gitu ya dengan adanya sebuah penawaran dari Justin Sun dan meminta diskon 10%. Atau mungkin ini tidak akan didengar sama sekali oleh kepemerintahan AS. Tetapi semoga saja kepemerintahan AS setuju. Dengan adanya sebuah penawaran dari pendiri Tron yang bernama Justin Sun. Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi menurut gue sendiri kondisi market cryptocurrency sekarang mengalami crash atau sedang mengalami penurunan. Dan salah satu faktornya adalah mengenai isu. Ada sekitar puluhan ribu keping Bitcoin atau lebih tepatnya di 41.500 keping Bitcoin. Itu akan dijual oleh kepemerintahan AS. Walaupun memang itu dalam 4 kali gelombang. Tetapi yang kita tahu ya dampak kondisi market cryptocurrency gue rasa itu akan terdampak sekali. Ketika memang dalam sebuah penjualan skala besar apalagi salah satu raja cryptocurrency yaitu Bitcoin. Jadi itu akan berdampak sekali terhadap market cryptocurrency dan ternyata ada pendiri Tron yaitu Justin Sun. Dia sedang melakukan sebuah negosiasi ataupun penawaran terhadap kepemerintahan AS daripada dijual di market lebih baik jual ke saya. Ya kemungkinan penawarannya seperti itu. Tapi ternyata dengan catatan Justin Sun meminta diskon 10%. Ya ketika memang dari kepemerintahan AS setuju akan menjual terhadap Justin Sun. Dan semoga saja kepemerintahan AS bisa setuju dengan penawaran Justin Sun. Supaya kondisi market cryptocurrency tetap stabil dan tidak terkoreksi secara signifikan. Oke mungkin itu aja informasinya yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan. Salam profit. Bye-bye. Salam勝ita yang lihat sekarang. Salam profit. PEMB. Tengok yang akan saya lihat sekarang. Terima kasih.